Ayo, masalah satu ya, selamat ya. Edelwes Aura Diva Ahmad atau Edelwes Kipartimnas Putri Indonesia memulai aktivitasnya di SMK Medika Samarinda. Ia yang berasal dari balik papan itu memilih sekolah ini karena di daerah asalnya tidak diterima masuk SMA dengan alasan nilainya tidak mencukupi. Saat pertama masuk, Edelwes disambut sejumlah pelajar putri penggila sepak bola. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut bermain bersama. Terlihat juga seorang mantan pemain U15 tahun Kaltim. Kedua pesepak bola ini senang dan bangga karena sekolah ini bersedia menampung atlet berprestasi. Ini menurut saya bisa mempunyai prestasi kita buat kayak sepak bola pengalamanmu di sepak bola wanita sampai di mana? Sejauh ini Alhamdulillah saya sudah masuk ke UNAS kemarin saya sudah masuk ke UNAS U17. Nanti ke UNAS U18 saya ikut lagi tes saya ke UNAS U21. Itu berapa lama tesnya itu? Sekitar 10 harian. Posisi sebagai? Penjaga gawang. Kemarin sebagai gelendang. Gelandang? Kaltim atau nasional? Kaltim. Kaltim? Oh, berapa pun? Lain? Lain itu ASBWI. Apa itu? ASBWI U15 di waktu di Jakarta 2000. Oh, gitu. Jadi pengalaman itu gimana? Saya baru kali itu dapat pengalaman sampai sejauh ke Jakarta. Ini sekolahnya sekarang di mana? Di Medika. Kenapa kau milih sekolah ini? Karena menurut saya cocok sama hobi saya yang bisa sekolah bisa dukung. Oh, sekolah menerimanya ya? Kepala SMK Medika menyatakan, atlet berprestasi harus didukung agar semakin melejit. Terkait nilai rapor atau ijazah, kepala SMK ini tidak mempermasalahkannya. Sebab di balik kekurangan, terdapat prestasi yang patut dikembangkan. Kita kedatangan tamu hari ini adalah gimnas putri penjaga uang namanya Anderwais. Kita sambut kurang lebih seribu siswa medika yang berada di kampus utama SMK Medika Bengkuring. Gimana Pak? Bisa masuk sini tuh gimana kisahnya? Ya, kita SMK Medika sangat terbuka kepada siapa saja, apalagi mereka atlet. Kita perlu junjung, kita perlu dukung, kita perlu biayai, kita perlu support yang sebesar-besarnya agar mereka tetap memang pemain bola, maka kita pesenya memang bola, maka kita akan dukung menjadi pemain bola. Kemudian kebetulan pelajaran akademiknya itu bisa menunjukkan dengan pelajar daring. Jadi jangan dipersulit dengan prestasi yang mereka miliki, dukung sebesar-besarnya. Seluas-luasnya, sehingga mereka bisa tampil dan nantinya bisa membuahkan hasil. Ya, ini di sini ada dua pemain sepak bola yang sudah level-level nasional ini. Ini bagaimana yang Bapak mendapatkan itu? Mereka daftar sendiri atau gimana? Ya, SMK Medika selama ini sangat open. Kemudian anak-anak itu sebenarnya kita tidak menggiri untuk masuk ke Medika. Tapi dia melihat bahwa perkembangan si Pak Bola, perkembangan Fusal Medika, putri-putri itu sangat luar biasa di Kalimantan Timur dan tembus ke Nasional. Dengan latar belakang itulah mereka akhirnya berminat ke sekolah sini ya? Saat ini Edelweiss menjalani pemusatan latihan pon. Ia berharap timnya bisa mempersembahkan medali untuk kontingen Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.